Seekor orangutan masuk ke permukiman warga di desa Lusan, Warakomam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar terlihat orangutan berukuran cukup besar berjalan, menyusuri jalan pergampungan. Orangutan itu tampak jinak saat satu diantara warga mendekat untuk memberi makanan. Kemunculan seekor orangutan berukuran besar itu mengujudkan warga pada Senin 7 Juni 2021 siang. Sebab peristiwa ini merupakan pertama kalinya orangutan muncul di desa mereka. Karena penasaran, sejumlah warga kemudian mulai bergerumbun untuk melihat secara dekat hewan primata itu. Dikutip dari tribun kaltim.co, dalam foto dan video yang beredar tampak orangutan itu diberi makan pisang oleh warga setempat. Menurut informasi yang didapat, orangutan itu kemudian diamankan masyarakat untuk kemudian diserahkan ke BKSDA Balikpapan. Sementara dikutip dari kompas.com, Sekretaris Desa Lusan, Endah Ratno memastikan orangutan dalam kondisi baik. Meski sempat terkejut dengan kemunculan satwa itu, warga kemudian menjaga dan memberinya makan. Terpisah, pelaksana tugas Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Timur, Nur Patria Kurniawan mengatakan sudah mengirim tim ke lokasi untuk mengevakuasi pada Selasa 8 Juni 2021. Nur juga menjelaskan rencananya primata itu akan dibawa ke pusat penyelamatan orangutan di Borneo Orangutan Survival Samboja, Kutai Kartanegara. Ditanya soal alasan orangutan itu masuk ke perkampungan warga, Nur menyebut diduga karena faktor makanan, ingin berteduh atau bersembunyi dan air. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!